Pemerintah Pusat Pemerintah juga terus mendukung berjalannya program QB ini Namun, Pemerintah Provinsi Kaltara juga turut mengucurkan dana APBD setiap tahunnya Untuk memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan modal usaha bagi kelompok-kelompok QB Dinas Sosial Kabupaten Kota mendata lokasi-lokasi atau kantong-kantong kemiskinan yang usia produksi tadi Dan di sana ada potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan Dari sana nanti Dinas Sosial Kabupaten Kota mengelompokkan mereka Membuat satu kelompok, membuat satu proposal Nanti proposal itu kami nilai Nah kami juga turun ke lapangan melihat apakah nanti ini bisa tidak berkembang Apa nanti takutnya dengan jalan macet Satu contoh ada proposal pencucian motor tapi di ujung kampung Yang tidak ada orang mau datang ke sana Satu contoh itu yang kami tolak misalnya Nah jadi sesuatu usaha yang menurut perhitungan kita itu wajar, layar, kita akan rekomendasi Di tahun 2018 sendiri, Pemprov Kaltara melalui Dinas Sosial ini sudah menganggarkan sebesar 429.500.000 rupiah Yang disalurkan kepada 15 kelompok di Kaltara Untuk bantuannya ini bisa berupa barang yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masing-masing Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kelompok istaha dari petani rumput laut Yaitu kelompok Padegi Dengan Ibu Asmawati Bisa dijelaskan gak ini bantuan Pemprov ini berupa apa? Ada berupa tali, mesin Tali ada beberapa masing-masing kan Ada tali fondasi, ada tali pemasangan, ada tali sing-sing Tanggapannya seperti apa Bu? Setelah diberikan bantuan itu Ya sangat membantu lah Kekurangan yang kami yang ada di lapangan ini kan Kami bekerja maksudnya Kami kekurangan tali dapat mencukupi Ketidaknya ada bantuan di dunia Apalagi berupa mesin itu sangat membantu lah Gimana Bu? Ya perasaannya sangat senang lah Namanya bantuan kan adalah Maksudnya yang kami tidak beli Apalagi maksudnya Kami ini kesian dari Warga golongan yang tidak mampu kan Jadi kami bisa dengan adanya bantuan Ya kami sangat senang karena membantu Perekonomian keluarga Dampaknya ada meningkatkan pendapatan enggak Bu? Dari yang dulu belum dapat bantuan Terus sekarang sudah dapat bantuan ini Ternyata sangat membantu ini Peningkatan selama ada bantuan ini Lancar sudah maksudnya Karena ada mesin tidak minjam lagi kan Jadi dampaknya seperti itu lancar Kalau dulu kendalanya apa Bu? Ya itu di mesin Karena kita tunggu lagi dulu orang yang Setelah mesinnya setelah dia pakai Bapak mesin jam lagi Ngewa kah? Ngewa, perahu, mesin Karena kami kita belum bisa beli kan Nah di tahun 2019 ini Bantuan juga akan segera diberikan Kepada 20 kelompok usaha di Kalimantan Utara Semoga dengan program ini Dapat meningkatkan tarif hidup masyarakat Dengan pengembangan usaha Yang didukung langsung oleh pemerintah Terima kasih